Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di Universitas atau Perguruan Tinggi khususnya di TPB ITB ya Nah teman-teman, kali ini kita masuk materi baru yaitu materi semester 2 ya yaitu tentang muatan listrik Nah, kita akan belajar sifat dasar ya tentang muatan listrik Oke, teman-teman muatan listrik itu dapat kita ketahui atau kita deteksi ya dalam kehidupan sehari-hari ya Apakah muatan itu atau gaya listrik itu apakah ada atau tidak itu sangat nyata ya dalam kehidupan kita Contohnya saja misalkan kita ambil sisir itu di suasana siang hari gitu yang kering kemudian kita sisir Nah, sisir ini kemudian kita dekatkan dengan kertas misalnya Oke, jadi sisir-sisir ini Oke, misal Nah, kita dekatkan dengan kertas Kemudian, tiba-tiba si kertasnya nempel teman-teman Ya, nempel ke Ke apa ini Ke sisirnya teman-teman ya Jadi, ini sebenarnya ada efek semacam kayak tarik menarik gitu ya Jadi, semacam ada yang menariknya gitu Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang gaya ya Gaya listrik atau hukum kolom Nah, ini berarti ada yang menarik F gitu kan Saring tarik menarik Oke Fenomena yang lain juga akan sama ya Jadi, ini awalnya sisirnya digosok-gosokkan dulu ya Ke rambut gitu ya Kemudian kita tempelkan ke kertas Oke, ini Kemudian efek yang sama juga misalkan Kaca gitu ya Kita punya kaca gitu Digesekkan kepada misalkan kain Kain gitu Kain wall gitu Misal Nah, kemudian kita dekatkan juga efeknya sama ya Begitu pun nanti plastik atau karet Kita digesekkan kepada bulu gitu Bulu wall Nah, atau misalkan ada sebuah balon gitu ya Balon gitu ya Nah, kemudian kita gesek-gesekkan dengan Bulu wall gitu ya Kemudian Si balon ini tiba-tiba Kalau kita lepaskan gitu ya Dia akan menempel di dinding teman-teman Di dinding Dia akan menempel Selama beberapa saat Di dinding itu Ya Baik Nah, ini efek apa teman-teman Nah, berarti ini Ada semacam efek Yang menyebabkan Awalnya bedanya Misalkan netral Tidak ada apa-apa Kemudian Digosok gitu ya Digosok-gosokkan Menjadi Dia tuh bermuatan Tentu ya Berarti Si sisir Ya Ini Menjadi bermuatan Oke Kita gak tau Muatan positif atau negatif Kita gak tau Nah, kemudian Ini juga sama Si Apa Si kaca Jadi bermuatan juga Gitu ya Nah, ini juga sama Si balon Awalnya kan gak ada Kemudian digesekkan Sehingga jadi bermuatan Bermuatan Nah Percobaan yang akan Mengetahui Gaya tarik menarik Atau teruk menolak Itu nanti Sebelah akan kita coba Lakukan Apa Contohnya Itu ya Nah Orang yang pertama kali Yang merumuskan Tentang adanya Perbedaan Muatan Itu adalah Ilmuwan Benjamin Franklin Benjamin Franklin Benjamin Franklin Itu Menyebutkan bahwa Muatan itu Ternyata terdiri dari Dua Tanda Ada muatan positif Oke Ada muatan positif Dan satu lagi Adalah muatan negatif Muatan Negatif Oke Nah Percobaan yang akan Mengetahui Bagaimana hubungan muatan positif Dan negatif Adalah seperti berikutnya Jadi yang pertama Ada Misalkan Karet gitu ya Nah karet ini Kita Gesekkan Gosok-gosok Kepada Misalkan kain Kain wall Gitu ya Ini kain 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 wall Gitu ya Nah ini adalah Karet Karet Nah setelah digosokkan Kemudian kita gantung Kita gantung Si kainnya Eh sorry Si karetnya Oke Nah oke Kita gantung Nah kenapa digantung Tujuannya untuk Mengisolasi Agar Si karet ini Apa ya Terisolasi dari lingkungannya Dari sentuhan Apapun dari lingkungannya Biar terisolasi ya Biar tidak ada Apa Campur tangan Gitu dari lingkungannya Oke Nah kemudian Ada kaca nih Ada kaca Oke Ada kaca Nah ini kaca Kalau ini karet Ini kaca Kaca Nah si kaca Kita gosok-gosokkan Dengan misalkan Bulu 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 wall Bulu lah Bulu Oke Nah ternyata Si kaca ini Kita dekatkan Ke karet ini Oke Ini kaca nih Nah kaca Oke Ini karet Karet Nah ternyata Apa yang terjadi Ternyata ada Saling tarik menarik Teman-teman Saling tarik menarik Antara Kaca dan karet Nah Berarti Karena tanda muatan itu Ada dua Ada plus minus Oke Ada positif Dan negatif Nah berarti Salah satu Itu Punya Tanda yang berbeda Karena dia Tarik menarik Oke Karena percobaan yang Satu lagi Oke Nah yang berjenisnya sama Kita dekatkan Gitu ya Ini misalkan karet Ini karet Karet Nah kita dekatkan Dengan karet lagi Yang udah digosok Pastinya Karet digosok oleh Kain wall Dan ternyata dia Tolak menolak Teman-teman Ya F nya Oke Nah Berarti bisa kita Asumsikan Asumsikan ya Bahwa si kaca itu Misalkan Muatannya positif Misal Kita gak tau Oke Ini jadi positif Ini negatif Si karetnya itu negatif Nah berarti Si karetnya negatif Si kacanya positif Oh ini karet Ini karet Dulu nya karet Ini karet Karet Nah berarti Kesimpulannya apa Kesimpulannya Jika muatan yang sejenis Muatan sejenis Itu akan apa teman-teman Muatan sejenis Akan tolak menolak Teman-teman Akan Tolak Menolak Atau gayanya adalah Tolak menolak Ya Kemudian Kalau muatannya Berlawanan Berlawanan Nah itu akan Tarik menarik Teman-teman ya Akan tarik Menarik Nah Menarik Nah seperti itu Jadi Kesimpulan dari Percobaan ini Bahwa Tanda yang Diusulkan oleh Benjamin Franklin Ada positif dan negatif Itu Berpengaruh terhadap Hubungan Antara Kedua muatan itu Kalau Didekatkan Ada gaya Ternyata ya Ada gaya Tarik menarik Atau Tolak menolak Ini Karena Gayanya Kemudian Sifat yang Selanjutnya Jadi Sifatnya ada Tiga teman-teman Yang pertama Sifat ini Oke Muatan itu Ada dua Oke Sifat yang kedua Muatan ini Ya sifatnya ini Jadi yang pertama Muatan positif Negatif itu Sifatnya ini Oke Yang kedua Sifatnya Muatan itu Sifatnya kekal Teman-teman ya Jadi Muatan itu Sifatnya kekal Muatan listrik Itu Terkonservasi Oke Masih ingat terkonservasi Terkonservasi Atau Kekal Oke Jadi ini mirip dengan Kekekalan energi Kekekalan momentum Dan sebagainya Jadi Muatan listrik itu Tidak diciptakan Ataupun Tidak dapat Dimusnahkan Tidak dapat Diciptakan Atau Dimusnahkan ya Atau Dimusnahkan Dimusnahkan Nah Maksudnya bagaimana Jadi Benda yang ini Yang tiba-tiba saling tarik penarik Dan lain-lain Itu awalnya kan Dia tidak digosokkan Oke Jadi benda awal netral Nah setelah digosokkan Berarti ada Perubahan konfigurasi Dari Misalkan dua benda yang netral ini Oke Misalkan Ini Apa ini Kaca dengan kain Awalnya netral Dua-duanya Kemudian Ternah digosokkan Konfigurasi Muatannya itu Akan berpindah Jadi Kalau misalkan yang inilah Yang ini karet Dengan kain wall Nah Artinya Ini ada Perpindahan muatan Perpindahan muatan Teman-teman Ya Perpindahan Muatan Oke Jadi Perpindahan muatan Konfigurasinya berubah Jadi Yang negatifnya Pindah ke sini Teman-teman Nah Oke Jadi Yang si karet itu Muatan-muatan Itu negatif Berpindah ke sini Nah Yang positif Dengan jumlah yang sama Dia ada di Sisanya Berarti disini Sisanya Seperti itu Nah Begitupun si kaca Dengan si bulu Nah Dengan adanya gesek Yang ada Perpindahan Ya Muatan Ya dari Masing-masing Karena kacanya positif Artinya Yang negatifnya Pindah ke sini Ya Negatifnya ke sini Negatifnya Pindah ke bulu Suri Ya Sehingga Di kaca itu tinggal Tinggal yang positifnya Teman-teman Ya Jadi Muatan ini Tidak unjuk-unjuk Ada atau menghilang Ya Tidak tiba-tiba Tapi ternyata mereka Hadir Ya Dengan Konfigurasi yang sama Teman-teman Ya Jadi Muatan listrik yang Dalam percobaan itu Biasanya dalam Misalnya proses peluruhan Misal Yang kaitannya dengan Konservasi muatan Uranium gitu ya Nomor 238 Itu akan meluruh Menjadi Thorium Yang 234 Nah Nanti Plus gitu Nanti Menghasilkan sebuah Gas helium Ya Seperti itu Partikel apa Atau helium Ya Seperti itu Jadi Muatannya 238 234 Teman-teman 238 Begitupun Proses anihilasi Anihilasi Proses Penghilangan Ya Elektron Ya Ditambah dengan Positron Itu akan menjadi Sebuah Nilai Dua sinar gamma Ya Ini juga Ini Awalnya 0 Akhirnya juga Muatannya 0 Gak ada Ya Nah Seperti itu Jadi Sifat yang selanjutnya adalah Bahwa muatan itu adalah Kekal Muatan listrik itu adalah Terkonservasi Oke Dan yang terakhir Robert milikan Ya Ilmuwan juga Bahwa sifat muatan Ini yang pertama Jadi yang pertama itu Ini Ada muatan positif Dan Sifatnya Yang sejenis Dan kelawanan Yang kedua ini Dan yang terakhir adalah Terkuantisasi Terkuantisasi Sifatnya Terkuantisasi Maksudnya bagaimana Jadi muatan-muatan ini Ternyata Dideteksi Dalam percobaan Itu nilainya Besarnya adalah Dalam muatan elementer 1,602 10-19 kolom Seperti itu Terkuantisasi Dia berupa paket-paket Dia berupa Muatan itu Berupa Bilangan bulat Muatan elementernya Seperti ini Jadi dengan N nya Nilainya Plus minus 1 Plus minus 2 Plus minus 3 Dan sebagainya Bilangan bulat Teman-teman Jadi nilai Q nya Itu adalah Bisa plus 1 Bisa min 1 E Gitu ya Plus 2 E Min 3 E Dan sebagainya Tapi tidak Berbentuk pecahan Ini bulat Bilangan bulat Beda nanti Ada namanya Kuak Itu biasanya Sepertiga E Nah ternyata Kuak itu bukan Partika elementer Jadi ini Tidak termasuk Kedalam Nilai muatan Yang tadi Oke Sebagai pengantar Ini cukup Pengantar Untuk muatan listrik Cukupkan sekian dulu Mudah-mudahan bermanfaat Dukung terus channel ini Agar senantiasa Terus berkembang Dan Men-sharing Ilmu-ilmu pengetahuan Di dalam fisika dasar Oke Bagi teman-teman TPB Yang Sehental lagi menyambut Semester 2 nya Yuk Maksimalkan Ya potensi TPB nya Di semester 2 Agar nilai Mafiki nya Atau Matakulian yang lainnya Dapat Dengan optimal Melayangnya Sampai jumpa Saya tunggu di mese Salam berfisika Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!